Kaos Footlight Dulu gue sangat suka beli kaos footlight Kenapa? Dengan alasan pertama adalah Gue adalah orang yang suka Menonton Tayangan-tayangan dari Jepang Anime, tokusatsu Terus terang, gue sangat susah Menemukan Merchandise-merchandise Dari Serial-serial atau franchise yang gue suka Contohnya, gue suka Kamen Rider Jadi gue sangat susah untuk Menemukan t-shirt Official Kamen Rider Jangan kaos yang Jepang deh, kaos macam Superman, Batman Iron Man dan Baik disini maupun Marvel Disini itu dulu sangat susah carinya Sekarang sih udah lumayan karena Sekarang ada disini Superstore Ada Uniqlo yang Mengeluarkan bekerja sama dengan Franchise-franchise ternama Kayak One Piece, kayak Metal Gear, kayak Star Wars gitu Untuk mengeluarkan lini Desain mereka dengan menggunakan Karakter-karakter mereka Nah itu Yang gue gak tau aku itu adalah Ternyata Untuk menampilkan Satu karakter Kayak gini nih Ghost initial ini Ini adalah keluaran Uniqlo Mereka harus membayar Royalty atau membayar Royalty Membayar Apa ya Mereka harus bekerja sama sebenernya Mereka harus bekerja sama dengan Si pemilik License Nah itu Mereka harus membeli license Untuk Bisa menampilkan Karakter Misalnya Ghost initial ini Di baju Uniqlo Kenapa gue konsen soal ini? Karena di beberapa Event pop culture di Indonesia Itu masih banyak Orang yang menjual Karya Bukan karya Orang yang menjual Merchandise bootleg ini Gitu Baik itu Dari franchise yang terkenal Ataupun franchise Yang memang disini Sudah Punya Fans Segitu besarnya Bagi contoh Waktu Shingeki no Kyojin Sedang booming Hampir Gak hampir semua Pasti Di setiap pop culture Itu ada yang menjual Merchandise Dengan menggunakan Dengan menggunakan Karakter-karakter dari Shingeki no Kyojin Awalnya Gue Merasa Tidak Apa ya Awalnya gue Tidak Merasa Tidak Papa Karena Oh yaudah mereka itu Gue sendiri Ternyata Setelah gue Gue Setelah gue mengalami Membuat IP sendiri Ternyata Gue merasa Kok ini orang Dengan Enaknya Menjual Karakter Karakter Yang bukan bikiner Dia gitu Untuk memperoleh keuntungan Sebenernya gue baru sih Gue baru Dari 2014 Sadar akan itu Dan Dari situ Gue mencoba Untuk Selalu Membeli Merchandise Yang Tidak Woodlag gitu Bukan berarti gue sombong Karena Sekarang Gue berpengasilan atau gimana Enggak Gue mencoba untuk Menghormati Orang yang sudah Membuat Karakter Itu Dengan Susah payah Dengan keringat Setelah yang mengimut info gue dari awal Kalian harus tahu Gue sangat suka dengan Star Wars Berkat dari situ Gue sangat senang Karena Uniqlo mengeluarkan Lini Star Wars Yang bertempatan dengan The Force Awakens Karena Jujur Gue Susah mencari T-shirt Star Wars Yang Original Belum lama ini Ada satu lagi tempat Gue bisa Membeli T-shirt Star Wars Dengan Desain yang beragam Tempatnya adalah Di Tis.co.id Kerennya adalah Mereka Itu Produk Oficial Nah Kerennya lagi Satu lagi Dan terutama fanboy Juga bisa Punya Kaos official merchandise Star Wars Dari Tis Indonesia Ini Dan Discon 15% Caranya gimana Lo tinggal Ketik di browser Tis.co.id Lalu Akan ada Muncul Banner Star Wars Segedegaban Lo tinggal klik Nah See Apa yang gue bilang Authorize Product Lucasfilm Limited Bisa Milih semua Desain ini Salah satunya Mau beli semua juga Gapapa Tis.co.id Tis.co.id Lalu Pilih Desain ini Lo tinggal Pilih Warna Kalau Ada warna lain Terus Tinggal Pilih Berapa Yang lo mau Terus Tinggal Pilih Ukuran Tis.co.id 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 Selamat Belanja Tis.co.id Tis.co.id